Kembali Kompas Petang, sebenarnya gempa yang mengguncang Bangli juga memicu terjadinya Longsor. Longsor disebabkan karena adanya retakang yang diakibatkan oleh gempa. Terlihat dalam video amatir yang direkam oleh warga ini, Longsor menerjang permukiman warga. Menurut data pihak BPBD, ada 10 bangunan rumah warga yang terkena terjangan Longsor. Sementara itu, seorang anak balita di Kabupaten Karangasem meninggal dunia akibat tertimpa bangunan rumah yang roboh akibat gempa bumi. Selain itu, 13 warga yang mengalami luka berat dirawat di rumah sakit Karangasem. Gempa Magnitudo 4,8 paling parah terjadi di Banjar Dinas Jati Tuhu, Desaban, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem yang menyebabkan sekitar 90 persen rumah warga rusak parah. Dan lalu bagaimana saat ini penanganan gempa di Karangasem, Bali? Kita terhubung langsung dengan Bupati Karangasem, I. Gededana. Selamat malam waktu Bali, Pak Gededana. Selamat malam, Om Sastiyastu. Om Sastiyastu, Pak Gededana, begini kan kalau kita lihat kondisi saat ini warga masih bertahan di depan rumahnya ya. Kami yang ada di sini turut prihatin pertama-tama, Pak Gededana. Saat ini jumlah korban terbaru berapa, Pak Gededana? Jumlah korban meninggal sampai jam 16.00 tadi, ada satu orang. Korban luka-luka berat ada 16 orang yang tercatat. Kemudian yang ruka ringan ada sekitar 45 orang yang tercatat sampai jam 16.00. Kemungkinan pasti akan terus bertambah. Karena medan yang cukup berat kami tidak bisa menjangkau seluruhnya. Karena ini ada di bawah kaki Gunung Agung. Oke. Saat ini para korban warga Karangasem ini posisinya di mana, Pak? Apakah yang meninggal dunia sudah dikebumikan? Bagaimana pula yang luka-luka dan korban selamat? Yang meninggal dunia... Kita akan coba perbaiki lagi komunikasi dengan Bupati Karangasem Bali, Igededana. Yang tadi sempat terputus sambungan komunikasinya. Kita juga sempat menuju ke rumahnya. Kemudian yang belum luka. Pak Bupati, izin tadi sempat terputus komunikasinya. Pak Bupati, mohon izin boleh diulangi. Terima kasih. Korban meninggal sampai jam 16.00 hari ini baru satu orang. Mudah-mudahan tidak ada bertambah lagi. Kemudian yang luka berat, sekitar ada 15 orang. Dan ruka ringan di atas 45 orang, Pak. Sampai jam 16.00. Pemimpinan besar akan bertambah. Karena letak geografis tempat bencana ini sangat sulit, Pak. Berbukit-bukit karena letaknya di bawah kaki Gunung Agung. Oke. Sulit kondisinya. Untuk evakuasi pun jadi cukup terkendala begitu ya, Pak Bupati? Evakuasinya cukup terkendala karena sangat jauh. Tidak bisa dilalui oleh mobil, Pak. Karena banyak ada longsoran. Tanahnya begitu labil. Karena tempat ini sudah sering sekali terjadi gempa. Tahun 2017 saat erupsi Gunung Agung juga banyak rumah yang roboh. Kemudian 2018 saat gempa lombok yang di tempat ini di Desa Ban, Kecamatan Kubu ini juga rumahnya banyak roboh. Karena sekarang saya sudah berpikir untuk membuat model baru rumah-rumah yang dihuni oleh penduduk. Mungkin kami akan menggunakan kayu maupun bambu untuk tempat tinggal warga kami di Desa Ban. Oke. Nah, mohon gambarkan kepada kami, Pak Bupati. Saat ini kondisi di sana seperti apa? Warga mengungsi di mana? Apakah terpusat? Atau masih bertahan di depan rumah mereka, Pak? Sampai saat ini, tidak ada yang sibuk, tidak ada yang terpusat. Dia membuat dana-dana di depan rumahnya. Karena medannya cukup susah dia untuk datang ke tempat terpusat. Tapi dia sudah nyaman dengan membuat dana-dana sendiri. Kami sudah setiakan per hari ini kami sediakan terpal untuk membuat tempat berseduh sehingga tidak kedinginan. Dan kami sudah menyiapkan juga alas-alas tempat tidur. Karena pada umumnya di Desa Ban ini karena jauh-jauh dia tidak mau mengungsi terpusat. Karena dia memiliki pemelihara binatang peliharaan. Dia berternak. Banyak yang berternak sapi sehingga khawatir dia kalau ditinggalkan siapa yang akan memberikan makan ternaknya. Jadi masih menjaga ternak apalagi kalau di desa begitu ya Pak ya? Jadi warga belum mau isolasi atau karantina terpusat seperti ini? Belum mau. Mungsi terpusat. Jadi kalau nanti terkenal ada gempa susulan, kami akan berpikir ulang untuk mengepokasi warga kami. Karena sampai saat ini belum ada gempa susulan. Mudah-mudahan tidak lagi ada gempa susulan sehingga kami bisa cepat memberikan penanganan terhadap warga kami yang ada di Desa Ban. Amin. Kita harapkan tidak ada gempa susulan. Tapi Pak Bupati tentu antisipasi harus disosialisasikan ke masyarakat begitu. Kalau ada gempa susulan, semisal apa yang sudah pemerintah kabupaten siapkan untuk ini? Kami sudah turun hanya ke rumah-rumah. Pak kami berbagi tugas kami langsung turun ke rumah-rumah untuk memberikan sosialisasi. Seandainya ada gempa susulan, jauhi tempat-tempat atau tebing-tebing yang rawan longsor. Kalau di rumahnya sudah pastikan tidak ada yang mau tidur di rumahnya sekarang. Pasti tidur di luar rumah yang sudah diasedakan sendiri. Ada yang menggunakan atap dari daun kelapa. Dia cepat mengambil berkotong royong. Kalau tidur di rumahnya sudah dipastikan enggak. Tapi ada daerah-daerah yang rawan longsor. Karena yang di Bangli saya dengar meninggalnya karena akibat longsoran. Yang di Karangasem banyak daerah-daerah yang longsor tapi ya sebenarnya belum ada yang korban karena kelongsoran tanahnya. Oke. Nah kalau begitu warga bertahan di depan rumah otomatis berarti listrik sudah tidak dapat ataupun air. Nah untuk memenuhi kebutuhan dasar warganya seperti apa Pak Bupati? Listrik tidak seluruhnya padam, masih bisa ditangani di Karangasem. Ada hanya beberapa rumah yang listriknya padam. Kami sudah upayakan agar bisa diperbaiki minimal besok. Air sejatinya dia akan menggunakan air-air tanda hujan. Atau beli. Ini di daerah tempat bencana ini memang kami kesusahan air Pak. Sekarang kami butuh air bersih. Bagi warga kami yang ada di pegunungan dengan menggunakan mobil tanki itu pun harus ditandu oleh warga yang membatu. Enggak bisa mobil langsung masuk ke sana. Oke. Jadi bantuan yang sangat dibutuhkan saat ini adalah air bersih untuk keluarga begitu ya Pak ya? Air bersih yang pertama yang kami sangat dibutuhkan adalah tanda-tanda, terpal, alas tidur, obat-obatan sama air bersih. Termasuk kebutuhan pokoknya karena sekarang dia mengurus dirinya yang psikisnya sangat tercekan. Dia susah untuk bisa mendapatkan makanan. Koordinasi bantuan ini dari siapa saja yang mensuplai Pak Bupati? Kami ada di BPBD, kebetulan kami masih memiliki sisa stok untuk bantuan bencana non-alam. Ada sembahku banyak karena sama-sama bencana kami secepatnya salurkan ke sana. Di samping juga kami banyak mendapat bantuan dari pegiat sosial maupun ceser dari perusahaan-perusahaan yang besar. Per hari ini sebenarnya kebutuhan pokok tidak kurang. Banyak sudah yang memberikan sembahku macam-macam. Per hari ini tidak kebutuhan kebutuhan pokok. Baik. Kita harapkan tidak ada gempa susulan dan juga bisa teratasi dengan baik penanganan pasca gempa ini. Sekali lagi kami turut prihatin. Pak Bupati terima kasih telah meluangkan waktu di Kompas Petang. Bupati Karangasem Bali, Gede Danatlah bergabung bersama kami. Terima kasih. Terima kasih.